Calek Partai Perindo memberikan bantuan hukum kepada seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban penipuan berkedok simpanan kooperasi. Korban didampingi untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Pendampingan hukum diberikan Henry Indraguna yang juga calek Partai Perindo DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah V kepada Sri Handayani, ibu rumah tangga. Korban mengaku menjadi korban penipuan berkedok kooperasi simpan pinjam dengan uang berkisar 6,7 juta rupiah. Meski terlihat kecil, namun uang tersebut sangat berharga bagi dirinya yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Calek Perindo yang juga seorang advokat ini kemudian mendampingi korban untuk melaporkan kasusnya ke Mapol Resklaten. Dalam kasus ini diperkirakan masih ada banyak korban lain yang hingga kini belum melapor ke polisi. Sebelumnya sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan di Klaten juga melakukan pertemuan dan dialog di kantor DPD Perindo Klaten. Henry menyatakan sebagai calon wakil rakyat, ia siap melayani warga masyarakat yang membutuhkan. Dari Klaten, saya Fulafendi, Ainews, melaporkan.